Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mencoba memberikan tips dalam menulis, terutama dalam melakukan perbaikan hasil tulisan kita. Ada fasilitas dalam microsupport yang dikenal dengan nama Nah, ini disediakan untuk misalnya bagi mahasiswa, dosennya biasanya melakukan pimpinan secara online, tentu dosen akan memeriksanya di microsupport langsung mengoreksinya, sehingga mahasiswa akan menerima kiriman draft yang sudah direvisi oleh dosen. Nah, apa yang harus dilakukan mahasiswa atas coretan-coretan ataupun juga koreksi yang telah dilakukan oleh dosen. Nah, demikian juga dalam dunia penulisan buku, terutama kemudian juga jurnal, ini track change ini digunakan tentu agar ini benar-benar familiar, lebih akrab, sehingga menggunakannya tidak akan memakan waktu yang lama. Nah, baik sebelumnya kita kenal dulu prosesnya dalam track change ini seperti apa ya. Nah, ini proses bimbingan. Nah, untuk proses bimbingan itu biasanya skripsi dan artikel ya. Ada mahasiswa, mahasiswa menyerahkan draft naskahnya kepada dosen, bisa berupa skripsi atau artikel, dosen akan mengkoreksinya. Nah, dilakukan dengan proses online ataupun juga track change ini tentu akan lebih memudahkan sebenarnya tanpa perlu melakukan print di kertas, sehingga akan lebih menghemat kertas dan juga tentu menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian juga proses bisa dilakukan dengan efektif dan tentunya nanti kita lihat kegunaannya di mana kelebihan bimbingan seperti ini ya. Selain dari bimbingan juga untuk proses penyuntingan ataupun editing naskah buku. Nah, ini ada penulis menyerahkan kepada penerbit, penerbit dia punya editor yang memeriksa dan sekaligus langsung mengkoreksikan, memberikan koreksi untuk buku itu benar-benar dan pembahasannya bagus, tampilannya ini lebih menarik, bahasannya enak dibaca. Nah, tapi tentunya harus ada persetujuan penulis. Nah, di sini kelebihan dari tracking ini, fasilitas yang dilakukan, yang disediakan oleh Makris Sokol tanpa menghilangkan jejak awal dari apa yang sudah ditulis oleh penulis sebelumnya. Jadi, apa yang dikoreksi oleh editor dan apa yang ditulis oleh penulis sebelumnya akan terlihat jelas. Nah, di sini akan terjadi proses apakah penulis setuju dengan yang dikoreksi oleh editor. Nah, jika setuju maka kita tinggal menjawab saja setuju di dalam naskah tersebut. Nah, demikian juga dalam proses bimbingan. Nanti akan terlihat catatan-catatan setelah mahasiswa menyerahkan skripsi atau artikel, diperiksa, kemudian dosen melakukan check-up atau koreksi, sehingga nanti dikembalikan kepada mahasiswa. Atau mahasiswa bisa melihat jelas catatannya, mana yang sudah dilakukan langsung. Mungkin penambahan oleh dosen, atau juga coretan, dan apa yang harus dilakukan akan jelas terlihat di situ tanpa menghilangkan jejak awal dari tulisan yang dilakukan oleh mahasiswa. Misalnya, dalam tulisan mahasiswa itu biasanya sering keliru di dalam menulis nama seseorang, itu sering ditulis tanpa huruf kapital di depannya. Nah, dosen akan memperbaikinya. Nah, akan terlihat proses perbaikan itu di dalam naskah. Nah, ini dia, tracking. Tracking merupakan sarana yang disediakan oleh Microsoft untuk mengubah, menyunting, memperbaiki teks naskah di tulisan dalam MS Word tanpa perlu mencetak draft print. Jadi, bisa langsung digunakannya. Mahasiswa atau penulis bisa dengan jelas melihat proses perubahan catatan koreksi penambahan perbaikan dalam naskah. Jadi, prosesnya itu akan terlihat. Nah, mahasiswa akan melihat di mana letak kesalahannya ataupun nulis juga keliruannya, baik dari segi tetap asa, huruf, dan segala sebagainya. Sehingga proses ini akan betul-betul transparan. Nah, ini kelebihannya dan bisa dilakukan dengan cepat. Selain itu, bisa disimpan sebagai suatu arsif yang menjadi pegangan di suatu saat diperlukan nantinya. Ini contohnya fasilitas itu tersedia di menu review. Tinggal mengaktifkan fixing, maka dosen akan langsung bisa memeriksa naskahnya di sini. Nah, nanti akan saya berikan contohnya. Saya ganti selanjutnya. Oke, coba saya berikan contoh. Ini ada naskah, misalnya ini saya sebagai editor atau dosen ya. Nah, ini Greg Glass yang memberikan artikel mahasiswa. Nah, maka saya aktifkan ini, maka saya aktifkan tracking, klik review, aktifkan tracking. Nah, ikan dia seperti ini. Oke. Oke. Nah, kita bisa lakukan langsung koreksi. Nah, saya bisa mencoretnya, atau juga bisa langsung menghapusnya. Sehingga mahasiswa akan melihat di mana letak kesalahannya nanti. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini pangan ya. Ini harusnya, ini bukan kata kerja. Kita bisa memisahkan ya. Lihat di sini nantinya. Oke, coba kita perkecil. Nah, akan ada catatan-catatan kecil di sini. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ini saya menulisnya reviewer ya. Karena saya sering mereview artikel blind. Sehingga saya menamakan, menyebunyikan identitasnya. Oke. Yang paling penting di sini apa? Apa yang saya lakukan tadi? Mengurangkan huruf N. Nah, ini menghapus delete N. Nah, apakah setuju atau tidak setuju? Nanti saya serahkan kepada penulis atau kepada mahasiswa pembimbingannya. Kalau tidak setuju, berikan argumennya ya. Nah, ini juga. Ini kalau tidak di sebelah sini, maka kita bisa lihat di sini. Apa yang saya lakukan tadi? Saya menambahkan, memberikan spasi ya. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan saya tidak bisa melakukan jawaban di sini karena sumbernya sama. Jadi, harus saya kirimkan ke mahasiswa atau penulis, maka penulis itu akan melakukannya di laptopnya masing-masing. Baik, saya juga menulis sehingga saya mendapatkan, menulis sebuah buku, mendapatkan catatan dari editor yang akan saya perlihatkan bagaimana menjawab, mereply dari apa yang dilakukan oleh para editor terhadap naskah saya. Nah, itu editor dengan jeli membaca tulisan-tulisan kita agar buku ataupun naskah yang kita tulis itu benar-benar nantinya tidak ada kesalahan atau kekeliruan ya. Baik, coba saya share. Nah, ini dia tulisan kita. Nah, ini sudah dilakukan editing ya. Dengan menggunakan testing tadi. Nah, terlihat di sini. Nah, di sini tanda sebagai telah dilakukan perbaikan di sini. Nah, kita bisa kelulusi di kalimat ini di mana apa yang dilakukan editor terhadap kalimat ini. Nah, ini sebagai tanda ada dilakukan perbaikan ataupun juga catatan ya. Oke, kita bisa melihat. Nah, mungkin di sini ya. Nah, ini ada dilakukan. Nah, ini ada dilakukan. Nah, coba lihat. Editor melakukan penyesuaian font-nya menjadi 10 ya. Tadinya mungkin 11 ini. Sehingga dikecilkan 10. Oke, tinggal kita jawab. Apakah kita 7? Nah, dengan mengklik di kanan Nah, editor melakukan ini ya. Delete ya. Menghapus. Nah, kita bisa klik kanan di sini. Nah, di sini terlihat kan? Nah, di sini ada delete. Mungkin kelebihan spasi. Oke, kita klik kanan di situ. Nah, kita terima atau kita tolak perbaikan dari editor. Nah, ini sudah diperbaiki. Artinya kita setuju. Nah, maka kalau kita setuju kita jawab accept. Kalau tidak setuju kita jawab kita tolak. Reject. Nah, saya memilih setuju ini ya. Oke, kemudian ada satu lagi masih perbaikannya. Kita lihat di sini. Oke. Ya, apa ini dia. Saya terima saja. Dilakukan spasi ya. Nah, kemudian berikutnya di sini ya. Nah, apa tadi? Nah, yang dilakukan. Ini disesuaikan font-nya. Tadinya 11, ini jadi 10 ya. Nah, ini kan masih terlihat ya. Oke, saya terima saja. Kita klik kanan di sini. Accept change. Ini juga kita terima. Klik kanan. Accept change. Oke. Accept change. Nah, di sini ada penyesuaian spasi juga ya. Dilakukan move ya. Nah, kita klik kanan. Ada insert di sini. Nah, kita bisa klik. Ada dilakukan delete ya. Oke, di kanan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dilakukan. Nah, ini keterangan sumber ini. Yang tadinya kita letakkan di pinggir sebelah sini kan. Oleh editor disesuaikan dengan format dari buku. Dilakukan sesuai dengan ketentuan ya. yang dimiliki oleh penerbit ya. Jadi, dilakukan sentir. Apakah saya setuju? Saya jawab setuju ya. Accept this tracking. Klik kanan di sini. Oke. Kemudian ini ada font-nya menjadi 8. Nah, ini tadinya mungkin 10. dikecilkan menjadi 8 ya. Masih ada tanda. Berarti masih ada perbaikan yang belum dikita jawab ya. Ini harus kita jawab. Nah, apa yang perlu ini? Kalau kita mau melihat catatannya, kita tinggal klik di garis merah. Nah, feel good game. Oke. Terjadi perubahan. Oke. Kita accept perubahan ini. Ya. Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini ada. Oke. Di delete. Ini kelebihan kita menekan spasi ya. Nah, maka editor melihatnya ini. Membacanya ada 2 kali spasi. Dia lakukan tinggal 1 spasi. Oke. Tinggal kita klik kanan boleh di sini. Di dekat tulisan ini. Nah, save duration. Kemudian juga di sini ada tidak diperbaikan ya. Kita lihat. Ini juga editor menghapus. Di situ. Tidak perlu pakai titik ya. Oke. Kemudian ini juga. Nah, ini terlihat. Bahwa editor menambahkan uruf R. Saya, penulis kita. Ada tepo ya. Kurang ini. Ini terlihat bahwa editor itu menambahkan uruf yang kurang. Nah, di sini petani kelebihan. Di sini justru ya. Ini dihapus. Coba kita baca. Kita dekatkan saja. Pursa di situ. Akan tampil. Oke. Ya. Sudah menghapusnya. Apakah kita setuju? Tinggal kita setuju saja ini ya. Sudah benar. Sudah dibantukan kita. Oke. Tinggal yang ini ya. Oke. Insertion. Nah, ini terus-menerus kita lakukan sehingga sampai nanti benar-benar bisa. Oke. Kita bisa block ini biar cepat prosesnya. Perubahan-perubahan ini sudah dilakukan. Oke. Nah, editor merapatkan. Oke. Saya sudah setuju. Nah, demikian terus-menerus kita lakukan sehingga nanti pastikan. Di samping ini, editor ini tidak ada lagi. Jadi, majisme pembimbingan juga harus pastikan catatan-catatan atau garis di sebelah ini tidak ada lagi. Sehingga dosen nantinya akan melihat bahwa Anda benar-benar melihat kembali apa yang dikoreksi oleh dosen. Kemudian, mudah-mudahan bermanfaat fasilitas ini dan bisa membantu dalam proses pengerjaan sehingga lebih lancar di dalam pembimbingan ataupun juga menulis. Sehingga produk kita karya tulis itu benar-benar bisa dihasilkan dengan lebih bermutu dan juga kita harapkan benar-benar berkualitas, enak dibaca oleh para pembaca. Demikian, saya akhiri. Wabillahi 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 wabarakatuh. Terima kasih.